Alhamdulillah Sudah ada tim AragNafjid dengan pelatih kepala E22 Alameda dan pelatih lantar main Mas Dendy saat besok. Mungkin langsung jago persiapan menjalankan pertandingan besok? Selamat, Sian. Sian. Untuk pertandingan esok, kita bermain di rumah. Kita ingin membuat 3 poin. Dan itu adalah target kita, untuk membuat permainan yang baik dan mengumpulkan 3 poin. Terima kasih. Untuk laga besok itu fokus yang pasti meraih poin dan melakukan permainan yang terbaik. Itu saja. Persiapan seperti ikut, saya harus 3 poin. Supaya, saat saya percaya diri, kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin langsung pertanyaan ya. Mungkin tiga pertanyaan pertama, Monggo sebutkan nama dan asal media. Mas, Monggo. Mas, Monggo. Tiga pertanyaan, silahkan peluang Anda sudah ada atau tidak? Semua peluang-peluang adalah peluang-peluang. Semua peluang itu ada penerbangan. Mas, Monggo. Setiap pertandingan ada kesalahan. Bayangin Tagger Almeida. Bagaimana coach menyikapi secara itu? Setiap pertanyaan selalu ada hashtag Almeida Out. Apa pendapat Anda tentangnya? Ini adalah pertanyaan pertanyaan. Tidak berbicara tentang Almeida In atau Almeida Out. Jadi apa, kenapa conference match pre-match sehingga tidak ada pebicara tentang Almeida Out. Tidak berbicara 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 tentang Almeida Out. Dalam pertandingan di Liga 1, Pemainan Arema tidak berkonsisten. Untuk peluang-peluang atau pemain. Apa penyebabnya? Dan apa upaya yang berbicara? Untuk melihat Almeida Out. Dia bilang bahwa di lima pertanyaan, Arema tidak berkonsisten. Mengapa? Dan bagaimana Anda menyelesaikan? Oke. Kenapa tidak berkonsisten? Kadang-kadang menang, kadang-kadang menang. Biasanya menang, kadang-kadang menang, kadang-kadang menang. Saya tidak pernah melihat tim menang seluruh pertanyaan. Jadi, opini Anda tidak berkonsisten. Jadi sekarang saya tanya kepada Anda, Kenapa tidak berkonsisten? Oke. Buat coach itu menang dan kalah, imbang, itu adalah bagian dari pertandingan. Sehingga dia melihat ini bukan suatu inkonsistensi. Menanyakan kepada Anda, Kenapa kok Anda menyebut Arema tidak berkonsisten? Itu di bagian mana? Terima kasih. Tim yang konsisten biasanya menang terus. Tim konsisten sudah selalu menang. Oh, jadi tidak ada banyak tim di dunia yang konsisten. Jadi menurut saya sebenarnya tidak ada tim yang konsisten karena selalu ada menang dan kalah. Tidak ada tim, itu saja. That's it. Yang lagi? Atau cukup? Apa-apa? Sehingga ada... Sehingga ada. Sehingga ada, apa? Coach, bagaimana melihat kekuatan dari Lance di pertandingan sebelumnya? Tiga pertandingan, ya. Hariman Tidak pernah kalah. Eh, tidak pernah kalah. Terus pertanyaan itu untuk Mas Jendi, maksudnya hanya punya 2 hari untuk kesiapan awal Rans, apakah itu dia Rans untuk pemain sendiri, sebenernya kan harus uwe jauh ke Makassar Oke, Arema never lose from Rans, what do you think about it and what about their power? Ya, it's true, and we will do everything to keep like that for the next game It's totally different, and I know even with the same team, the games are all different So what we're gonna do is, like I say, we prepare everything for tomorrow, we do our best to win the 3 points But what happened in the other games, we have to forget, we have to focus to the game from the tomorrow match So all the games are different, there are no same games, even with the same team, all the games are different So what we do is prepare the best way, in a short time, okay, but we will prepare for a win the game tomorrow Kut membenarkan bahwa sejarah memang menyebutkan Arema tidak pernah kalah dari Rans, namun ia melihat bahwa setiap pertandingan itu berbeda Sebenarnya kita melawan Rans tim yang sama, tapi pasti akan berbeda, sehingga segala persiapan pun akan berbeda untuk pertandingan berikutnya Dan akan tetap menjaga bagaimana sejarah itu tetap terjadi, yaitu Arema tidak pernah kalah dari Rans Kalau persiapan dua hari, saya rasa semua itu mengalami hal yang sama dengan kita Seperti mana kita menyikapinya, karena kita sebagai pemain harus profesional, katakan istirahat, semuanya kita harus normal Karena mereka mengalami dua hari istirahat, mereka juga mengalami dua hari istirahat, jadi tidak ada masalah, karena kita sudah lama bermain dengan jadwal yang kayak gitu Saya rasa formal dan wajah Cukup, ada-ada lagi? Cukup ya?